Apakah yang terjadi jika Orochimaru berhasil menjadikan Sasuke sebagai wadah barunya? Seperti yang kita ketahui, Sasuke merupakan seorang Uchiha yang dimana merupakan ninja spesial dari Konoha yang memiliki mata syaringan. Sasuke merupakan sosok sempurna untuk dijadikan wadah Orochimaru. Orochimaru memiliki ketertarikan yang cukup kuat untuk orang Uchiha seperti Sasuke. Selain Uchiha memiliki kekai genkai yang unik, Uchiha juga penuh dengan kekuatan hebat. Bukan mudah menangkap seorang Uchiha, hanya saja Orochimaru saat itu sedang beruntung. Karena Uchiha punah dan dapat dihitung dengan jari, sedangkan Sasuke merupakan sasaran empuk baginya. Waktu itu tepat di rintangan hutan ujian Chunin, Orochimaru menyamar dan menaklukkan Sasuke dengan memberi tanda kutukan di lehernya. Sasuke yang penuh dendam terhadap kakaknya Uchiha Itachi, berhasil mengaktifkan kekuatan kutukan Orochimaru sebagai kekuatan dengan kebenciannya. Alasan kuat Orochimaru memutuskan akan menjadikan Sasuke sebagai wadah dirinya, karena tepat di akhir ujian Chunin, Orochimaru berhasil mengalahkan Hokage ketiga, Hiruzen. Namun dia harus kehilangan lengannya, karena terkena segel kutukan Shikifujin yang dibuat oleh Hiruzen untuk menyegel Orochimaru. Segel ini merupakan segel kuat yang jika menggunakan segel ini, maka memerlukan pengorbanan jiwa, itulah mengapa Hiruzen mati. Disinilah Orochimaru melemah dan terkena sakit yang cukup parah akibat terkena segel tersebut. Sasuke yang haus akan kekuatan untuk mengalahkan Uchiha Itachi, akhirnya memutuskan untuk mencari sumber kekuatan kutukan dan bergabung bersama Orochimaru. Lalu disanalah Sasuke menjadi murid Orochimaru hingga dia siap menjadi wadah sempurna. Lalu apa yang terjadi jika Orochimaru berhasil menjadikan Sasuke sebagai wadah dirinya? Melalui esprimenya mungkin Orochimaru bakal menjadi sosok yang baru dan sangat kuat. Orochimaru bakal mempunyai berbagai jenis kekuatan, bayangkan saja memiliki sage mode ditambah mata sah ringgan. Orochimaru bakal mampu menggunakan beberapa kekuatan Uchiha seperti kekuatan yang dikuasai oleh Sasuke saat itu. Dan tidak ada lagi rival abadi Sasuke versus Naruto. Namun sebelum impian Orochimaru terjadi, Sasuke berhasil mengalahkan Orochimaru yang sedang sekarat.